Halo pemirsa YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my Smart Blue Car pemirsa ya ini aku ada di pelanya pohon almon pemirsa seperti biasa aku hari ini mau ke situ ke ladang mau ngapain aku mau cari buah zaitun liar pemirsa ya karena kemarin tuh aku letuk gede-gede banget kok gemesra mau tak petiin ya, ini aku udah di luar ini pohon nas banget pemirsa seperti biasa ya ngerakannya buah cucor, buahnya sih uh, banget sih suketes, ijo-ijo pemirsa dan banyak sekali bayam liar loh udah tumbuh semua nanti mau tak cari, ah kalau aku libur soalnya aku nanti kerja sore jadi ini tak manfaatkan dulu buat ngebolang dulu pemirsa yuk pemirsa yuk sekarang kita cari buah zaitunnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ini aku ada di depannya madrasah seperti biasa ya, madrasahnya kayaknya belum buka, jadi ya yowes ini aku juga baru bangun tidur mata masih dalam keadaan berkabung jadi yow yowes oke pemirsa yuk sekarang kita ke ladang jangan lupa like, komen, dan subscribe oke, langsung disambung di depan aja ya tuh ini pohon atas juga udah berbunga eh kok berbunga, pokoknya tumbuh pemirsa ini aku udah ada di dekat itu kebunannya ya, lokasinya banyak banget buah olives atau buah zaitun, ini tak liatin goembel pemirsa tapi aku nyari yang udah besar-besar dulu ini kayaknya masih belum besar ya karena buah ini tuh harus dimasak dulu pemirsa ya kalau gak dimasak gak bisa dimakan, pahit nah ini ini buah ini tuh mengandung banyak sekali manfaat pemirsa sebenernya udah bisa dipetik sih ini tak liatin nih, kayak gini nih nih, buah zaitun tuh seperti ini ya tuh kayaknya pernah matanam kayaknya kan tuh liat-liat uh, buahnya nanti metek yang ini apa yang besar ya kayaknya yang besar aja deh iya, enak telak pemirsa ya kita telak uang, kok telak celeng ya liat pemirsa ini rongkut ih, serem banget ya ih, ngeri pemirsa takutnya kalau cuma ada celeng saya tak survei dulu tempatnya yang paling besar yang mana buahnya kalau ada yang besar tuh mau tak ketik gitu loh maksudku ini yang ini oh tapi tinggi banget, rek gak gitu aku soalnya saya tuh boncel-boncel nih tinggi banget pemirsa yang ini gede-gede sih kalau yang ini coba liat yang ini oh ini lumayan gede-gede pemirsa tuh ini udah ada yang mateng tuh liat ini warnanya ungu dia udah mateng ini, rek tuh oke tak kan yang sebelah sini udah gede-gede nih oh, betek yang ini aja kali ya tapi kok ya dur-dur banget oh ini ya ampun pemirsa liat goembel wih, mantep pikir, rek betek yang ini aja ya wih, yang ini udah mateng nih ada yang udah mateng, rek nih tapi ini meskipun mateng gak bisa dimakan ya karena harus diproses dulu nih nanti mau tak proses tuh liat ih, mantep, rek betek yang ini aja lah udah banyak yang mateng ini nanti bisa selagi jalan ke sana ih, banyak yang mateng jadi buah zaitun tuh seperti ini ya yang sebelah sini ada woy, orang kok ada woy sih ih, banyak bayum, rek liat nih, sekali bayum ih, sikil celeng what? pemirsa liat nih, ini nampak nampak kaki celeng tuh nih, dua digit eh kok dua digit apa? dua, ini pemirsa apa? dua tapak kalau ada dua tapak itu jelas-jelas kaki celeng ya yes, aku tak metekin aja lah takutnya ntar ada celeng lagi oke, nih tak metek dulu nih sebentar boleh ada plastik nih plastikku ya sekarang aku tak ngambil dulu pemirsa, caranya ngambilnya di petek gini aja tuh di peteknya satu-satu gini ya jadi buah zaitun tuh ini pemirsa aduh harus diproses kalau nggak diproses dia nggak enak masuk kantong nah soalnya aku tadi nggak bawa tripod yang gede jadi yow yowes lah kalau di sini enaknya nggak ada ini pemirsa apa? nggak ada nyamuk ya kalau di tempat yang satunya tuh banyak sekali nyamuk luaran aku nih wah gue wambil pemirsa yang ini sumpah ini kayak gini tuh buah zaitun kayak gini tuh nggak ada yang ini loh nggak ada yang nanem dia tuh tumbuh-tumbuh sendiri nih eh jadi buahnya tuh seperti ini ya jatuh rek maneman nih tuh ya buahnya tapi meteknya kayak gini tuh bener-bener rempong harusnya kalau kalau dia apa pakai mesin itu kan ada mesin yang di rock itu loh pemirsa jadi buahnya tuh rontok semua kalau metekin satu-satu gini rada rempong ya gelir yang pemirsa pemirsa nih oh ini ada yang pendek rek tuh ini ada yang pendeknya lumayan lah nah nah tuh buah zaitunnya nih kayak gini ini lagi bener-bener usah dompol rek gemes nih tuh tuh liat mantep mana lagi oh ini ada lagi ini pemirsa saat dompol oh gemes gue gemes aku tuh buru-buru pemirsa soalnya aku masuk kerja habis ini nih oh yang sini cuma enggak-cendek malahan tadi mataku yoraro nih gudi gudi lumayan lah ya kayak kayak gini tuh celeng juga kayaknya gak duyan soalnya kalau belum diopo lah dia tuh pahit rasanya pahit nah hmm banyak yang ngerontok rek buah nah ini ada yang mateng nih tuh liat ini mateng tapi gak enak pemirsa harus diolah dulu ya banyak banget rek tuh ini lagi tuh nih ada suara orang teriak-teriak ada siapa ya jangan-jangan hantu kok celeng nih udah dapet segini rek ini aja ini sudah bisa diolah loh ini tapi kurang ya seh-seh seh-seh ngokeh sisan pemirsa mumpung gratis ya oh yang atas itu loh pemirsa mau mateng-mateng nih kok sulap sih dari sini deh nih kayaknya kan pemirsa kayaknya tuh tuh jadi buah zaitun tuh seperti ini tuh liat-liat eh kayak kena kue masuk kantong dulu nih mayam ini kok kayaknya dikerak nyamuk lagi aduh ya ampun nyamuknya ternyata di sini juga ada rempong memang nyamuk ini ya liur ini lagi tuh buahnya nyamuknya karena nyamuknya tuh suka tempat yang terdoh-tedoh kayak gini ternyata kalau yang banyak panas dia nggak suka ya tuh sak dompol yuk kita pindah yuk banyak nyamuk pemirsa tuh lumayan segini nanti aku tak pindah dulu nih nyamuknya tuh ini kerek aku jangan wah wahrek loh saya nanti sampai wahrek tuh wah nyamuk aja ada buto hah liur sih aku tak pindah tempat karena banyak nyamuk nyamuknya pemirsa demit nih kenyataan di sini juga berbuah gembel nih lihat buahnya misalnya lihat-lihat wah alah metek yang ini aja deh tuh ini tuh buah zaitun ini katanya tuh banyak manfaat ya manfaatnya apa aku kurang paham tapi yang jelas katanya buat kulit tuh bagus buahnya pemirsa ya ampun tuh ini aku menahan digigitin nyamuk ya tuh sak serintel wadus tuh ya wah kerek ampun goembel ini sak pohon gini ini bisa membuatkan apa minyak banyak ini tapi minyak zaitun tuh menguahal pemirsa di sini jangan salah ini sikelku ya ampun di keregi jingklong saya kita kesini yang sebelah sini kira-kira oh ini pemirsa ya Allah goembel loh wah lah sak menekan telun gendeng wah kerek wah ini gak bakalan entah ini pemirsa ini gak ada yang metikin loh lihat tuh buahnya loh jen jen dulu on sak menembeyan ini buat zaitun kok ini wah panen raya buah zaitun pemirsa sebenarnya sih harusnya panennya bulan oktober november ya tapi gak apa-apalah tak petik sekarang aja karena kok saya pengen ya ampun segini buahnya loh si An uh sak menembeyan ini kabel ini buah zaitun aduh sikilku cek kergi dia purani nyamuk sampai wah nyamuknya nyamuk aku jen jen ini buahnya pemirsa yang sini kecil-kecil ya gak seneng ah yang ini kecil nyari yang gede ini udah banyak sih pemirsa aku dapetnya tuh dasak kantong apa yang ini tadi aja cerita tak ini tak terusin dulu pemirsa nih soal yang sini lebih besar-besar tuh wow liat sak menembeyan ini kira-kira yang sebelah sana berbuah gak ya aku gak kuat nyamuknya pemirsa wakih nah masih lu kok gak bawa autan sih gak ada di sini nah tuh wah ini udah cukup kali ya segini wow tuh coba sih aku tak pindah ke sebelah sana dulu soalnya buahnya pemirsa gemes sumpah januakeh loh ini nyamuknya tuh ngikutin aku aja dari tadi heran deh wah ini buah saya itu yang sini ada pohon anggur banyak di sini juga tuh tapi gak berbuah ya tuh liat pemirsa oh yang sini malah udah mateng-mateng tapi kok kecil-kecil pemirsa liat kecil-kecil kayak gini tuh jadi dia tuh gak bisa dimakan ya harus diproses hmm pahit buah ini tuh pahit tapi banyak manfaatnya gitu loh manfaatnya manfaatnya makanya harganya mahal prosesnya juga lama yuk kita cari yang sebelah sana aku mau pindah ke sini kalian kemarin lihat bawahnya di sini juga gode gede tuh sebelai anggur yang ini lebih besar-besar mantep tuh lihat yang sini lebih gede-gede ya kita masukkan kantong dulu rek wuh banyak di sini rek wuh lebih gede buah saya itu nih tuh lihat-lihat yang sini tapi ini pemirsa ya apa namanya susah soalnya semak belukarantok ya udah ke jalan raya pisang ke jalan raya madrasah buduk lah ya oh ya ampun sak menimbiya nih 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 tuh wah lah ke tok ramah tanam ke tok kan tuh wih pemirsa sak menimbiya ini tuh gede-gede lihat ini bisa dibikin ini pemirsa apa pickles ya tuh loh lemu-lemu yang sini gemes tuh aduh-aduh kibur apa kiburnya yang tidak kue tuh yang sini banyak lihat-lihat tuh wah tipi-tili sici-sici tuh kue degede wah yang sini maram pemirsa ternyata mataku yoraro tadi ya soalnya yang sini kue degede tuh wala wah yang sini tuh lho yang sini tuh yang sini banyak semoga aja gak ada serang tawan lagi ya sampai apa sengklek loh itu tuh lho nih oh ya ampun sek 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 gemes 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 udah mau pulang tapi kalau liat itu masih gemes si si jenri ne wah ke terangin pemirsa angel liur aing aduh nih uh sepenuhnya biar nih tuh lihat pemirsa ini di atas itu banyak sekali pohon anggur ya tuh uh banyak suara motor mohon maaf apa ikan tuh tuh lihat wah wah pemirsa tuh lho nakus tuh seum bro buahnya banget rek buah ya Allah wah gemes nih tuh semen beyan aduh ebur menah tuh lihat ini ada lagi tuh nih ada lagi tuh buahnya nih tuh pemirsa seorang ku nah kayaknya cukup ya yang sebelah sini ada kira-kira tapi aku soalnya takut pemirsa kesini tuh takutnya ada ini tawon kayak kemarin tuh saya dientupi tawon oh ya ampun anggur ya rak ini ini ada anggur uh guembel anggur ya enak tawonnya rayo seik-sek ini ada tawonnya pemirsa tuh uh muantep anggur ya kira-kira kalau kesini ada tawon apa enggak seik sebentar ya uh terutusan menah akura sebelum kerja ini bolang ngebolang oh ya ampun yang sini juga guembel loh tuh anggurnya ya ampun enak semak-semak walah wakih enak jelut ternyata wakih pemirsa anggurnya enak sini mantep tapi belum mateng oh ya ampun ini durinya blackberry jen-jen coba kesini buka cengkada celeng wah ternyata anggurnya banyak di genera tuh lihat di semak-semak tadi tuh aku lihat satu mana ya tuh di jerukono wakih anggurnya kak ketok ya ya uslah kesitu ada gak ya gak ada lagi soalnya ini tuh kalau kesini tuh harus jelis karena semak belukarnya tuh buahnya tinggi-tinggi pemirsa ngeri kadang tuh gajah gak ada sarang-caleng ya pas sarang-caleng saya bisa si loko seks kalau sini disini kayaknya gak ada ya oh yang sini juga buahnya rebuah saya itu nih tuh di situ juga buahnya gede-gede seks tak situ bismillah bismillah muka gak enak celeng wahlah yang sini juga gede-gede loh wuh ya ampun yang sini malah gede-gede ya aneh gak liat tadi ya tuh wahlah gatel si kilku ini sambil ngegoce ini soalnya wuh ya ampun sampai lihat-liat wahlah tuh semoga aja gak ada tawon nih tuh tuh lihat pemirsa nih wuh gede-gede mantep ini nanti sampai rumah mau tak cuci terus nak ini pemirsa diproses ya mungkin tak masak besok karena aku buru-buru mau kerja nih tuh tuh lihat wuh ya ampun gemes aku ngambilin yang besar-besar pemirsa tuh ya Allah udah banyak pemirsa kayaknya udah cukup ya tuh udah segini ini udah cukup ditaruh di toples ini oke lah ya cukup ya karena aku juga mau buru-buru berangkat kerja nih dapet segini tuh lihat uh buahnya nanti bisa tak bikin pickles ya saya tak masukin tas dulu jadi videonya gitu aja pemirsa ya aku mau pulang karena aku mau kerja jadi ya sampai disini aja nih buah saya itu masih banyak tuh umbruk pemirsa tuh lihat wah buahnya gak ada yang ngambilin jadi saya mau pulang aja lah karena saya bentar lagi mau kerja pemirsa kalau enggak nanti saya bisa telat ya pemirsa ya sampai ketemu di next vlog aja lah nanti ketemu di bulan balik lagi kesini oktober mau panen anggur soalnya bauanya anggur ya tak lihat tuh tadi tuh aku lihat semak belukaran sini ternyata tuh bauanya podok apa pemirsa tapi sayangnya takut-takutnya kalau ada tawon kemarin saya soal dia sudah dientup tawonnya gyanas pemirsa tawon sini tawon Eropa yang ngentup langsung abuh nih tuh kayak gini nih tuh ada semak belukar tuh anggurnya tapi jilid-jilid sih ya gak apa-apa sih penting dapet ini kayak jenis anggur-anggur yang dibikin uan gitu loh tuh banyak semak belukaran gitu tawonnya tawonnya podok di sini tuh keliat ngentup aduh gatel rasa nih gak gak mari-mari pirang-pirang tino ya semir saya sampai ketemu di next vlog aja lah jangan lupa like comment dan subscribe dan aku mau pulang mau kerja oke sampai ketemu di next vlog bye bye us i you 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 Terima kasih.